Pemirsa untuk mengawal informasi kita pada hari ini mengenai memasuki masa penerimaan siswa baru 2023-2024. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Baju Asin meniadakan kebijakan penerimaan siswa baru tingkat SD yang mengharuskan untuk bisa baca tulis dan menghitung. Hal itu mengacu pada Permendikbud Tomor 51 Tahun 2018. Dalam rangka memasuki masa tahun ajaran baru 2023-2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Baju Asin mengambil kebijakan untuk menindak persyaratan penerimaan siswa baru untuk tingkat SD yang harus bisa baca tulis dan menghitung. Hal itu sesuai dengan Permendikbud Tomor 51 Tahun 2018 yang tidak mempermulaikan sekolah melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung bagi calon peserta didik baru. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Baju Asin, Iskandar Syahrianto mengatakan, jika tingkat pendidikan taman kanak-kanak seharusnya memang lebih fokus kepada masa bermain dan pengenalan lingkungan bukan untuk belajar baca tulis maupun menghitung. Di mana pelajaran baca tulis dan menghitung memang tepatnya ada di tingkat SD. Dan pihak akan segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh tingkat SD untuk meniadakan persyaratan tersebut. Selain itu juga, Iskandar mengatakan, menyiapkan sistem kepada tenaga pendidik tingkat SD untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Tekad nasisi ini diharapkan juga sekolah dasar tidak lagi membantu calon-calon ADP anak-anak kita yang di kelas 1 itu juga beberapa persyaratan yang bisa baca tulis dan menghitung. Karena itu sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma, perkembangan pelaksanaan pendidikan yang sudah inklusi, yang sudah diharapkan. Karena dunia peka, paut itu adalah dunia bermain. Di mana proses pembelajarannya juga tidak diukur dengan bisakah dia menulis, bisakah dia menghitung atau bisanya. Tapi ada penelakanan-penelakanan misalnya moral, kemudian data etika, kemudian proses-proses yang sifatnya pembelajaran yang menggunakan cara bermain.